Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore Gerakan Pramuka Gugus depan pangkalan SMP Negeri 1 Batu Raden melaksanakan kegiatan penerimaan anggota baru pada tanggal 28-29 Oktober 2021 di lingkungan sekolah Kegiatan yang dirancang oleh Dewan Penggalang tersebut merupakan program pertamanya selama pandemi COVID-19 berlangsung Penerimaan anggota baru yang dilakukan Gugus depan pangkalan SMPN 1 Batu Raden menjadi awal baru bagi kegiatan setelah cukup lama terhalang pandemi COVID-19 Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Raden selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Dr. Randa Arsiti mengatakan Kegiatan Pramuka menjadi salah satu ekstra kulikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat serta karakter siswa Melalui Pramuka, siswa dapat mengembangkan karakter dari penanaman sikap cinta tanah air komunikatif atau bersahabat, disiplin, jujur, mandiri, bertanggung jawab, serta kerja keras dan berjiwa sosial Ia menambahkan banyak manfaat ketika bergabung dalam Pramuka seperti kepemimpinan atau leadership pengambilan keputusan strategik atau strategic decision making teamwork yang handal atau super team manajemen dan keberanian berbicara di depan umum atau public speaking Pratama SMP Negeri 1 Batu Raden, Duiki Rahaf dan Revina Sari mengatakan Kegiatan berlangsung selama dua hari yang diikuti oleh siswa kelas 7 dan kelas 8 Ini ada kegiatan upacara penerimaan kuda baru Anggota kuda baru tahun 2021-2022 Dari pangkalan SMP Negeri 1 Batu Raden Dan diikuti oleh kelas 8 dan kelas 7 Karena kelas 8 dulu tidak mengikuti karena sedang pandemi corona Jadi kelas 8 dan 7 dijadikan satu Kelas 8 berjumlah 280 anak dan kelas 7 berjumlah 279 anak Kegiatan ini dibagi menjadi dua hari Untuk kelas 8 hari Kamis 28 Oktober 2021 Dan untuk kelas 7 hari Jumat 29 Oktober 2021 Untuk kegiatan pada hari ini ada enam pos Pos pertama PUPK sama Yeliel Pos ke 2 PPP Pos ke 3 Tali Temali Pos ke 4 Semapur Pos ke 5 Sama Kem Dari kegiatan tersebut peserta mendapat materi meliputi selayang pandang tentang gugus depan Pengetahuan kepramukaan Tanda Jejak Sandi Morse Semapur dan Pionering Kegiatan dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan pembagian beberapa pos Seperti materi kepramukaan Seperti materi kepramukaan Pengenalan seragam dan kelengkapan atau atribut pramuka Baris berbaris Dinamika dan Yeliel kelompok Fun Games Smappur Tali Temali dan lainnya Peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan tersebut Maka dinyatakan diterima sebagai anggota baru Dari Banyumas Ahmad Nur Aji Wibowo Satelit TV Mewartakan Terima kasih telah menonton!